Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Subscribe channel yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi Disadul dari media online Demokrasi News Dengan judul Tragis seorang TKA Cina dikenalai kritis Usai lehernya ditikam pekerja lokal Berita selengkapnya Seorang pria pekerja lokal PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI Morosidija Kabupaten Konoe, Sulawesi Tenggara Menikam TKA Cina Inisial LW 35 tahun Korban ditikam di bagian leher karena pelaku tersinggung Ditegur tidur saat jam kerja Ada ketersinggungan di mana Korban ini sempat menegur pelaku sedang tidur saat jam kerja dan melaporkan kepada admin Kata Kapolsek Bondoala AKP Agus Darmanto saat dikonfirmasi Kamis 22 Juni 2023 Penikaman itu terjadi di workshop manufaktur PT VDNI Morosi pada Rabu 21 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Tengah Awalnya korban yang merupakan koordinator welder atau jurulah setengah berada di workshop perbaikan mesin PT VDNI Korban ini sementara mengecek situasi dan keperluan divisi welder ujarnya Namun polaku tiba-tiba datang dari arah belakang korban lalu melakukan penganiaan di bagian leher Polaku melakukan penganiaan diduga menggunakan senjata tajam yang masih diselidiki oleh polisi Tiba-tiba dari arah belakang Polaku datang dan langsung menganiaya korban menggunakan sajam hujarnya Untuk barang bukti saja masih sementara kita lidik Soalnya di TKP tidak ada barang bukti tambahnya Setelah kejadian lanjut dia korban langsung panik dan meminta bantuan kepadarkannya yang berada di sekitar TKP Pada pekerja lain lalu datang melakukan pertolongan saat mendengar teriakan korban Pekerja lain langsung meleraikan dengan cara menarik polaku Saat itu korban sudah berlumuran darah ungkapnya Agus mengungkapkan polaku yang merupakan karyawan TKI tersebut kabur usai melakukan penganiaan Namun polisi sudah mengantongi identitas polaku dan kini dalam proses pengejaran Untuk identitas polaku sudah dikantongi polisi ungkapnya Atas kejadian tersebut korban mengalami luka tusuk di bagian leher dan dirujuk ke rumah sakit Bahti Ramaskendari untuk penanganan medis Korban saat ini akan melakukan operasi Nah demikian beritanya informasinya kawan ya Yang saya bacakan tadi Nah kalau saya disini mau menambahkan ya Ini perlu ada dievaluasi ini keberadaan TKA Cina di NKRI ini Perlu dievaluasi keberadaan TKA Cina Kenapa yang pertama adalah kita sudah negara kita Pemerintah kita sudah memberi kesempatan kepada investor Cina Untuk ikut berbisnis di Indonesia sumber daya alam Tentunya ini menguntungkan investor Maka sebaiknya para investor ini menggunakan tenaga kerja lokal Kalau bisa 100% Apalagi di Koname disana kan nikel Apalagi di sini mandor las Ya kalau dibilang ini jabatannya mandor las Di Indonesia ini kurang apa untuk orang bisa las Kenapa gak serahkan saja mulai dari ketuanya pimpinannya Sampai kepada pekerjanya adalah orang Indonesia Tidak harus dari tenaga kerja asing Karena kita bisa itu masalah las Ini yang harus dievaluasi Kalau saya ditanya secara pribadi Sebenarnya tidak perlu kita tidak butuh investor asing Untuk mengelola sumber daya alam ini Tidak butuh Jika pemerintah cerdas Jika pemerintah bisa dipercaya oleh rakyat Jika pemerintah kita bisa dipercaya oleh rakyat Dan pemerintah membuat suatu sistem Bagaimana cara melibarkan rakyat sebagai investor Dalam mengelola sumber daya alam Itulah potensi kekuatan bangsa Indonesia Bayangkan kawan Kalau rakyat Indonesia bergotong royong Di bawah penguasa yang bisa dipercaya oleh rakyatnya Kalau bergotong royong 270 juta rakyat Indonesia Masing-masing mengeluarkan uang Tadalah seribu rupiah satu hari Itu sudah 270 miliar satu hari Sepuluh hari 2,7 triliun Seratus hari 27 triliun 27 triliun ini sudah bisa membuat Esmelter raksasa dua biji di Indonesia Baru lah Karena rakyat sebagai investor Ya bagi hasil dengan negara Dengan pemerintah Jadi investornya adalah bangsa Indonesia Pekerjanya bangsa Indonesia Kalau memang Nikeli ini untuk mobil listrik Ya kita bangun dalam negeri Ini yang harus dievaluasi Jangan bangga membawa penjajah ekonomi masuk ke bangsa ini Jangan bangga wahai para penguasa Jangan bangga Ya mengomis Ke negara asing sana Untuk datang ke sini Membawa ke sini ke negeri ini Untuk mengelola sumber dayalan kita Kenapa Ini sudah Melanggar Amanah konstitusi NKRI Pasal 33 Ayat 3 Sudah jelas disitu Amanah konstitusi kita Bumi dan air dan kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya Dikuasai oleh negara Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia Sudah jelas Bumi dan air dikuasai oleh negara Nah setelah negara menguasai Caban-caban produksi dan sebagainya Rakyat yang bermain disitu Rakyat sebagai mempistor Ini Jika penguasa memberikan Keyakinan kepada rakyatnya Untuk bisa dipercaya Contohnya apa Ini kan yang marah ini koruptor ini Perempuan rakyat Yang marah sekarang ini Nah buah undang-undang Untuk membuat efek jerak Supaya tidak ada koruptor Karena rakyat Ragu berinvestasi di Indonesia Karena banyaknya koruptor Yang koruptor itu Perempuan rakyat itu Perempuan negara Ini kawan Mari selamatkan kekenalan NKRI Untuk kemakmuran dan kesetaraan seluruh rakyat Indonesia Baikkan videonya kawan Terima kasih telah menikmati Tunggu